Intro Prolog Jadi kemarin emot dapet kiriman dari Miss Vivian, ekip Hi5, dan KBIR Audio Store saling cepet Kirimannya sebungkus produk terbaru dari KBIR, KBIR BELIEV Ngapa BELIEV Kayak biasa ya, yang mau beli ada link dan dapet diskon lagi katanya Nah diskon kodenya ada di deskripsi, ya di link di bawah Kalau ya tetap always, cek kantong dulu, jangan keracunan dan emot bayar pajak Jadi abang empo bakalan juga kena pajak Ya, cek it out Produk kualatinya, boxnya keren banget dah Dalamnya, tuh ya Mirip dia sama KBIR Diamond, yang emot demen banget liat desainnya Nah ini lebih keren lagi Body hosingnya, eh keren bener ya Warnanya itu hitam, ada yang kelap gelip biru Keren banget Ini kemarin emot yang request nih ya Karena demen bener sama desainnya KBIR Diamond Yang pas dateng itu solid and keren Bahkan lebih keren daripada gambarnya Nah ini emot berharap banget Lebih keren lagi daripada Diamond Dan confirm emot betul Ini keren banget Bicara hosing desainnya Dalamnya dia dibenemin sama satu biji Full Berylium Driver Yang berbasis Dynamic Driver Ya, kakak ngerti dah ya Apa itu beri-berian Emot cuma tau ada tiga beri Buah beri Beri Prima Sama terakhir itu Beri Siman Juntak Anaknya guru matematika emot Pas SMA dulu Selain itu emot gak ngerti Dan gak kenal Dan gak paham Cuman katanya di headway Dia ini full Berylium Bukan kayak yang lain Cuman coated Kayak misalnya Mundrop SSR Itu katanya cuman di coat Nah ini full Berylium Dah gitu doang ya Info tentang si Bery Pokoknya di mari dateng Unbox nancep dongeng Ada yang kurang nih Menurut emot Kabelnya Jangan salah Ini kabelnya cakep deh Warna coklat Yang tebelisme Dengan jack Splitter Dan konektor Yang besi semuanya Cuman Menurut selera emot Kalau hitam ketemu coklat tuh Kurang ya Tapi hosing hitam Ketemu kabel hitam Kayak gini Racun dikit Abang ngepok Dalamnya Kita dapet Kotak IEM yang Kerenisme Solidin Dan kulitisme Dapet foam tip Warna putih Ama warna hitam Terus dapet Eartip Transparan Dengan bor besar Dan eartip Hitam Yang bornya kecilan Tapi empuk Banget confirm Velcro Dah Bicara kekedapan Di pemakaian emot Gak ada masalah Hanya bicara kenyamanan Karena nozzle dia Mayan gede Jadi ditaruh doang Karena kalau dipaksain masuk Itu lumayan ganggu Dan bikin sakit Ya Sound quality Low Atau yang biasa Direpresentasikan oleh Bass Berposisi Netral Majuan dikit Gak ke balance Dia di bawah balance Masih deep Bassnya Dengan tampolan Yang masih nampil Ya Tapi bukan yang ternampol Teksturnya ini Yang spesial Jelas bener dah Itu instrument Di low Atau bassnya Emot masih berasa natural Walau ada sedikit Ke arah worm Atau nyaman Bassnya Masih mayan lah ya Rumble nya cukup baik Gemuruhnya itu Brrrr Gak lebay Juga gak hilang Rumble nya Speed nya juga Masih oke Walaupun bukan yang tercepat Kayak BGVP VG4 Yang itu cepat banget Hentakan-hentakan Di bassnya In my opinion Meat Atau yang biasa Direpresentasikan oleh Vokal ya Berasa masih ke netral Di kuping emot Cukup baik Dan sangat natural Artinya Berbass cowok Yang cukup Dan detail cewek Pun juga Masih cantik Artikulasinya Cakep dah dimarima Serius Emang bukan yang smooth Tapi vokalnya Itu jelas banget Setiap perkataannya Emang terkadang Hampir Mendekati Sibilans ya Tapi itu hampir banget Dan bisa emot Toleransiin Kecuali abang Enpo Memang anti Sibilans In my opinion Height atau yang biasa Direpresentasikan oleh Tribble Di kuping emot ini Berposisi juga Cukup aja Jadi tetep Resen Detail dan spark Gak ngecering banget Tapi masih keliatan Tribblenya Bahkan berasa Sampai ke Tribble atasnya Sopan Tapi gak kehilangan Detailnya Ini yang menarik Cakep emot Ntar kita aduh Amat kanas pro ya In my opinion Eski konklusi Fix di Ebedama KBR Diamond Yang berasa Lebih berbas Ntar kita Aduh ya Belly F Ini lebih Karah Netral Walaupun sedikit Karah Balance Dengan sensasi Yang worm Masih hadir Buat nyamanin Dan confirm Emot merasakan Perubahan yang signifikan Ketika awal Unbox ya Itu Setelah di Awal pemakaian Ada berasa Ada berasa Sedikit harsh Walaupun Makin kemari Dia makin Membaik Bicara teknikal Imaging Cakep ya Jelas Pakai banget Sesuai dengan harganya Imaging itu Beresolusi yang baik Terus staging juga Oke banget Mayan luas dengan Posisi yang sangat baik Di depan dan belakangnya Separa sih juga oke Oke banget Bicara Teknikalnya Itu confirm Terus kita dengerin Lagu-lagu Buat lagu jazz Akustik Dan anisong Confirm Itu cakep banget Sensasinya itu Mayan natural Bahkan di beberapa lagu Itu berasa Lebih enerjik Di lagu All that I need is love Melody Gardot Dengan fire flag Emot merasakan Irgasem Dengan sensasi Enerjik Dan staging yang baik Emot melodi Itu berasa banget Fokalnya itu Pas di depan Gak sampai agresif Atau terlalu depan Banget ya Dia pas banget ya Jadi empuk melodi Di depan Dengan instrumen Di tengah Dan drum Paling belakang Itu emot bisa rasakan Confirm Irgasem Nah Buat lagu bass Emang KBR belief ini Bukan IM yang berjenis Basset Atau bashi Tapi kuping emot Bass ini masih dapet Dengan sensasi Vokal dan triple Yang baik Balance Terus lagu Dual pedal Masih oke Kecuali kemungkinan Sedikit dominasi Bassnya Tapi Masih oke Tanpa kesan Kehilangan Detail instrumennya Kayak hentakan Atau berasa Bertumpuk Di lagu-lagu Dual pedal Yang cepat Nah Di lagu Hardstyle Kemungkinan Batasan Bassnya Si KBR belief Si KBR belief ini Gak akan kuat Untuk kebutuhan Bassnya yang gede Di lagu Hardstyle Jadi emot Merasakan sensasi Pecah banget Di bus Bassnya itu In my opinion Bicara problem itu Ya picking Soti Ya udah deh Kecilin volume Beres di KBR belief ini Tapi ya Di KBR belief Selain lagu Yang memang Berpotensi Soti Masih aman Bahkan digedein Kalau ketemu ya Kecilin Cari cun yang pas Masih enak Di kuping emot Nah bicara sibilan Emot rasakan Masih hadir Ya Hanya Di kuping emot Ini sangat Ditolerir banget Kecuali abang empo Emang anti sibilan Atau bass head Kromanya bakal Keganggu Di player world Dan bright Ya Sanding Q1 Stuck Evie hip deck Pinjemannya CSI John Sensasinya berasa Lebih kebalance Si KBR belief ini Bahkan lebih extend Dibandingkan di pioneer Artinya Bass Vokal Dan tribul Itu hadir Dan maju Pas di Balance Ya Bahkan di lagu All the stars Itu berasa banget Bassnya lebih besar Daripada pionier XDP emot Ya Tanpa X bass on Nah Pas emot X bass on Ini Ini si Hip hip deck Boom Bass head Ini KBR belief Entah kan tampolannya Itu Antara hip hip deck Dan KBR belief Itu nampol Banget dah Emot ganti lagu Switch out online GNR Dengan X bass Dimatiin Bang Balance Dengan detail Yang sangat baik Top notch Dah Harus di HP Basic KBR belief Ini bakal berasa Lebih besar juga Ya In my opinion Deep Calvary C3 Distuck sama Farzok Widih Emot Rasakan Natural Banget Abang Enpo Emang bukan Sensasinya Realistik Ya Karena ada Sensasi Kelembutan Dimari Tapi detailnya Itu yang cakep Artinya Bass Itu nyaman Ditambah speed Yang baik Dan detail Tekstur Yang baik Vokal Yang natural Dan baik Di cowok Detail Di cewek Dengan triple Baik Dari triple Bawah Sampai triple Atas Ya Dan Nggak bikin Fatigue Padahal ini Playernya Termasuk Bright Loh Bangen Point Emot Coba Aktifin Triple Boost Di Pocuk Berasa Naik Detail Di frekuensi Atas Tapi Juga Nggak bikin Ampe Capek Telinga Atau Fatigue Abang Dan Sensasinya Jujur Enak Banget Ya In My Opinion Bicara Gaming Sebenarnya KBR Belief Bagus Banget Step Jelas Bass Yang Mayan Melahir Epic Apalagi Buat Mainin Genshin Impact Back Sound Musik Enak Banget Dan Resolusinya Bagus Dipakai Sama KBR Belief Rasanya Enak Banget Di Genshin Impact Sayangnya Power Belief Ternyata Kurang Memekakan Di HP Ya Ini HP Emote Nubia Red Magic Ini Power Badak Jadi Khawatir Di Abang Enpo Itu Mungkin Bakal Kekurangan Power Kesimpulannya Menurut Emote Di Game Ini Bagus KBR Belief Hanya Power Yang Dibutuhkan Sangat Besar Ya Konklusinya Beli Kagani Always 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 Cek Kantong Dulu Dan Cucik Tangan Jangan Lupa Jalanin Prokes Nabung Is The Best Dah Kapan Pun Apalagi Sekarang Serius Emote Suka Banget Dengan KBR Belief Ini Mampu Miliki Culingan Yang Netral Ke Arah Balance Enggak Bakal Lebay Di HP Maupun Di Player Dedicated Terus Teknikal Ini Mantep Ini KBR Belief Ditambah Lagi Timber Yang Natural Di Kuping Emote Emang Ada Masalah Di Power Tapi Bicara Power Itu Emote Sangat Sarankan Abang Enpo Ambil Deck Atau Arm Atau Deck Arm Buat Max Lint Kans Kita Statement Ini Kalau Kita Emang Mau Ngejar Sensasi Yang Maksimal Pas Dengar Musik Ini Yang Ada Tabungan Aja Yang Ada Tabungan Syukurin Nama Yang Dipunya Anti Stress Pokoknya Lihat Ke Bawah Jangan Lihat Ke Atas Begel Leher Di Tuningan Terutama Di Vokalnya Bass Juga Gede Tapi Vokalnya Lebih Berasa Diamond Berasa Lebih Intim Daripada KBL Belief Yang Lebih Ke Arah Netral Kalau Di Adu Sensasinya Masih Mirip Mirip Kecuali Tuningan Itu Berasa Lebih Maju Diamond Diamond Ini Berasa Lebih Tebal Dan Belief Berasa Lebih Transparan Bahkan Di Lagu Yang Vokalnya Forward Berasa Diamond Lebih Ngetek Sementara KBL Belief Itu Berasa Lebih Natural Semenjak Dia Lebih Netral Enggak Maju Teknikal Jujur Emot Susah Nemuin Antara KBL Diamond Dengan KBR Belief Mirip Mirip KBR Belief Berasa Lebih Megah Di Staging Dan Separas Juga Lebih Jelas Semenjak Diamond Lebih Berbas Dia Dua Makanas Pro Edition Bicara Sensasi Emot Dapetin Karena Pro Edition Lebih Ngetek Sedang KBR Belief Itu Berasa Lebih Energic Penyebabnya Karena Staging KBR Belief Yang Lebih Lebar Bicara Tonal KPE Berasa Lebih Kearah Analytical Yang Detail Sedang KBR Belief Berasa Lebih Kearah Warm Kalau Diadu Keduanya Menurut Emot Masih Melahirkan Sensasi Yang Natural Mampu Gak KBR Belief Ini Ganti Menurut KPE PM Terbaik Di bawah 2 Juta Teknik KBR Belief Berasa Lebih Baik Daripada Menurut KPE Terutama Di Staging KPE Berasa Lebih Sempit Dibandingkan KBR Belief Terus Bicara Timber Emot Pribadi Berasa KPE Berasa Lebih Detail Akhirnya Lebih Realistis Di Timber Bisa Dibilang Droll Deh Gitu Aja Abang Empok Maafin Kalau Dikata Ada Salah Jadi Tetap Keren Santai Sambil Subscribe Like Sub indo by broth3rmax